Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesatuan Kebangsaan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau PPWK pada Kamis pagi 28 Oktober 2021 bertempat di Aula KBES Bangpol Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dari guru tenaga pendidikan di Provinsi Jambi. Melalui kegiatan Rakor PPWK ini, diharapkan dapat bersama-sama untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan menuju Jambi mantap. Kepala Bidang Pengembangan Nilai Kebangsaan Nelly Bayani mewakili Kaban Kes Bangpol Provinsi Jambi mengatakan program ini merupakan yang sangat penting dan diperlukan oleh para generasi muda sebagai kadar bangsa agar dapat memahami dan menjiwai empat pilar kebangsaan, yaitu Menjunjung Tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bineka Tunggal Ika dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ada pun tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran dan fungsi peserta dalam rangka menciptakan PPWK di Provinsi Jambi, lalu juga untuk mendorong semangat peserta untuk memahami dan memiliki ideologi yang kuat dan wawasan kebangsaan yang luas guna meningkatkan persatuan dan kebangsaan. Program ini merupakan kegiatan yang sangat penting yang diperlukan oleh generasi muda sebagai kadar bangsa agar dapat memahami dan menjiwai empat pilar kebangsaan, yaitu Menjunjung Tinggi 1. Pancasila, Undang-Undang 1945, Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dasar hukum dan keperlaksanaan ini adalah Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi melalui asisten pemerintah SEDDA Provinsi Jambi Apani Saharudin mengapresiasi penyelenggaraan RAKOR ini sebagai upaya menyegarkan kembali dan memperkuat wawasan kebangsaan. Apalagi acara ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, momentum yang menjadi cikal bakal persatuan dan kesatuan Indonesia dengan seluruh kemajemukan dan keberagaman di dalamnya. Lebih lanjut dirinya meyakini seluruh peserta RAKOR ini yang terdiri dari 100 orang tenaga pendidik seprovinsi Jambi memiliki niat dan kemauan untuk menerima penguatan pendidikan wawasan kebangsaan, kemudian meneruskannya kepada anak-anak didik sehingga penguatan pendidikan wawasan kebangsaan itu semakin menyebar. Kita merasa perlu bahwa semua guru-guru kita, jika memungkinkan nanti semua kita berikan semacam wawasan ya pendidikan wawasan kebangsaan ini. Sehingga bagaimana sesungguhnya Pancasila, Undang-Undang, Negara Kesatuan RI, dan BINIKA Tunggal IKA yang kita kenal dengan empat pilar itu tertanam dalam jiwa generasi muda kita. Sehingga ya insya Allah ya itu dapat terjaga dan terpelihara dan itu ada pada jiwa-jiwa dan semangat semua generasi muda yang ada di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik di selenggarakannya RAKOR ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk merawat tenun kebangsaan, tenun kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Turut hadir sebagai narasumber dalam acara ini Ketua Ikatan Alumni Lemhanas atau IKA Provinsi Jambi Mursyid Sonsa dan Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Jambi John E. Kapowa. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.